Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diberkahkan ilmunya, diberkahkan keluarganya Sakinah, mawadah warahmatullahi wabarakatuh dan zuriyahnya oleh Allah SWT, dijadikan zuriyah toyibah, anaknya soleh-soleha, abid-abidah, alim-alimah, hafiz-hafizuh dan da'i-da'iyah dan juga untuk kita semua yang duduk di dalam majlis ini dan juga yang mengikuti halakosubuh ini dimana saja berada Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, kita bersyukur ke hadirat Allah SWT Allah anugerahkan sesuatu yang amat besar yaitu berupa hidayat ut-taufiq sehingga dengan hidayah tersebut Allah SWT memudahkan kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah SWT melaksanakan perintahnya yaitu sholat subuh dengan berjamaah sholat yang oleh Allah SWT diberikan kedudukan terbaik terlebih lagi sholat subuh yang kita lakukan pada saat ini adalah pada hari Jumat merupakan sholat subuh terbaik dibandingkan dengan sholat subuh yang lainnya di luar hari Jumat Rasulullah SAW bersabda sebaik sholat adalah merupakan sholat subuh pada hari Jumat kemudian kita bersyukur ke hadirat Allah SWT bahwasannya Allah SWT telah memberikan kekuatan dan kesobaran kepada kita setelah kita melaksanakan sholat subuh berzikir dan berdoa kita bisa memperpanjang ikhtikab kita dengan melaksanakan satu kewajiban lagi yaitu tolabul ilmi dan tolabul ilmi kita pada pagi hari ini masih membahas tentang tauhid yaitu ilmu yang paling pertama diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita Syekh Ibn Ruslan menyampaikan dalam sebuah kitabnya yang berbunyi awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni itu dulu waktu Abah ngaji sama orang tua Abah itu lagunya kayak begitu Pak Haji Ridwan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni yang artinya awal wajibin yang pertama wajib kata-kata wajib ini kita tidak akan pernah mengenal kecuali datang daripada Allah SWT yang ulama pikih mengartikannya ketika wajib itu adalah ma'yu sabu ala fa'lihi wa'yu'akobu ala tar'kihi jadi wajib itu sesuatu yang di berikan pahala apabila dikerjakannya dengan surga dan diberikan siksa buat orang yang meninggalkannya dengan api neraka itu yang disebut dengan wajib kemudian apa yang diwajibkan kepada siapa alal insani kepada manusia dan kita sekali-sekali tidak pernah mengenal yang namanya al insan atau manusia kecuali Allah itu sendiri yang mengenalkan kepada kita Allah subhanahu wa'atala berfirman di dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrojim lakod kholakoknal insana fi ahsanitakuin ini yang kita hari ini mengenal bahwa ada yang disebut dengan insan yang artinya disitu ada lak ulama balagoh mengatakan bahwa laknya adalah sumpah kemudian disitu ada kod kodnya adalah tahkik artinya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mengatakan al insan maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah terlebih dahulu kira-kira begini kata Allah subhanahu wa ta'ala aku bersumpah kod itu adalah tahkik benar-benar kholakna telah menciptakan kami disini ada kholakna bukan kholaktu berbeda antara kholaktu dengan kholakna kalau kholaktu aku menciptakan kalau kholakna kami menciptakan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidak pakai kholaktu akan tetapi pakai kholakna karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk yang bernama al-insan tidak sendirian Allah ketika menciptakan makhluk yang bernama al-insan tidak sendirian Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan yang lain kita lihat di dalam kitab Ibn Qasir Tafsir Ibn Qasir ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan makhluk yang bernama Al-Insan manusia Allah melibatkan sedikitnya empat malaikat yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala libatkan adalah malaikat Jibril alaihissal Allah berfirman Jibril engkau turun ke bumi aku ingin ciptakan makhluk yang bernama manusia dari tanah maka malaikat Jibril pun turun ke alam dunia dan malaikat ketika ingin mengambil tanah maka tanah pun berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam a'udzubillahiminkah aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala min kah dari engkau wahai Jibril ketika malaikat Jibril alaihissalam mendengar Allah subhanahu wa ta'ala mendengar tanah mengucapkan a'udzubillahiminkah maka malaikat Jibril alaihissalam tidak sanggup mengambil tanah itu dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah aku tidak sanggup mengambil tanah karena tanah telah berlindung kepada engkau kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau enggak tidak sanggup minggir maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat yang kedua malaikat Mika'il turun ke alam dunia kemudian ketika malaikat Mika'il mengambil tanah maka tanah pun berkata dengan kata-kata yang sama seperti yang disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam a'udzubillahiminkah aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Mika'il maka Mika'il pun tidak sanggup untuk mengambil tanah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Allah bahwa aku tidak sanggup mengambil sesuatu makhluk yang berlindung kepada kata Allah subhanahu wa ta'ala minggir aku utus lagi malaikat yang ketiga malaikat Isrufil malaikat luar biasa yang sangat gagah perkasa oleh Allah diberikan untuk memegang sang sakala yang sang sakala itu memiliki kekuatan yang amat-amat luar biasa satu kali tiupan saja Allah subhanahu wa ta'ala talfirman dalam Al-Quran yaumaya kunu nasukal parasil mabsus wa ta'kunul jibalukal ihnil manfus maka pada saat itu sang sakala ditiupkan yang pertama kali oleh malaikat Israfil alaihissalam seluruh manusia terbang seperti anai-anai gunung gunung kecil besar tercabut terbang seperti kapas yang ditiup angin malaikat ketiga inilah yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diutus ke alam dunia untuk mengambil saripati tanah tapi ketika malaikat yang gagah perkasa ini pun ketika tanahmu diambil tanah berkata aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai malaikat Israfil minggir malaikat Israfil tidak sanggup kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabb aku tidak sanggup mengambil makhluk yang berlindung kepadamu tanah telah berlindung kepadamu kata Allah subhanahu wa ta'ala biar minggir satu lagi malaikat yang diutus malaikat Ijro'il tidak tanggung utus ke alam dunia malaikat jadi malaikat tukang cabut nyawa malaikat hajir diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau adalah merupakan yang terakhir harus mendapatkan tanah itu dibawa ke hadapan maka ketika malaikat Ijro'il alaih salam turun ke alam dunia kemudian tanah pun mau diambil maka tanah berkata dengan kata-kata yang sama kepada malaikat Jibril Mikail Israfil aku berlindung kepada Allah minkah dari engkau malaikat Ijro'il berpikir apa yang harus aku lakukan maka malaikat Ijro'il mengucapkan dengan kata-kata yang sama dari apa yang diucapkan oleh tanah kata malaikat Ijro'il aku berlindung kepada Allah minkah dari engkau jadi tanah berlindung kepada Allah kemudian malaikat Ijro'il berlindung kepada Allah dan sama-sama berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tanah pun pasrah kepada malaikat Ijro'il sehingga tanah pun dibawa dalam satu riwayat disimpan kurang lebih empat puluh tahun empat puluh tahun baru setelah empat puluh tahun malaikat Ijro'il diperintahkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa tanah itu kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini kita sedang menceritakan lakod kholak na bukan lakod kholak tu Allah melibatkan malaikat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lakod kholak na aku bersumpah kod benar-benar kholak na telah menciptakan kami al-insana kepada manusia maka setelah empat puluh tahun tanah itu pun diminta dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat jibri alaihissalam kemudian dihadapkan tanah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disaksikan oleh malaikat jibri alaihissalam dan tangan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menciptakan tanah itu sehingga menjadi makhluk yang bernama al-insan makhluk yang bernama manusia setelah terbentuk dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan mata meletakkan telinga meletakkan hidung meletakkan lidah meletakkan bibir meletakkan tangan meletakkan kaki kemudian tidak lama ini lakod kholak nal insana Allah melibatkan malaikat wahai jibril datangkan kepadaku sekerat daging maka didatangkan oleh malaikat jibril alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sekerat daging itu Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam rongga dana ini yang membuat malaikat jibril alaihissalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kau letakkan mata aku paham kata malaikat jibril untuk melihat ketika kau letakkan telinga aku paham untuk mendengar ketika kau letakkan hidung aku paham untuk mencium untuk bernafas ketika kau letakkan lisan bibir aku paham untuk berbicara lidah untuk merasa ketika kau letakkan tangan aku paham untuk bekerja ketika kau letakkan kaki aku paham untuk berjalan bahkan berlari tapi ketika kau minta kepadaku untuk didatangkan sekerat daging dan kemudian kau gantungkan dalam rongga dada aku tidak tahu ya aku tidak paham kata malaikat jibril ini apa dan untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada malaikat jibril wahai jibril ini adalah yang disebut dengan al-qalab yang disebut dengan hati baik kata malaikat jibril itu kalau bernamanya hati kemudian untuk apa hati itu kata Allah subhanahu wa ta'ala hati itu adalah tempat bersemayam aku kata Allah subhanahu wa ta'ala tempat bersemayam aku baru malaikat jibril alaihissalam paham kalau ternyata bahwa makhluk yang bernama manusia ini adalah makhluk asyraful makhluk 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 yang memiliki kemuliaan mengalahkan kemuliaan siapapun termasuk malaikat karena ternyata di dalam jasad umat manusia ada tergantung sekerat daging yang bernama hati dan ternyata hati itu adalah tempat bersemayam Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala 14 abad yang silam berfirman dalam Al-Quran audzubillahimina syaitanirrojim wa'budullaha walatushrikubihi syai'a Ibn Abbas menyampaikan dalam tafsirnya wa'budullaha ainu wahidullaha hendak hendaklah kamu mentauhidkan kepada Allah mengesahkan kepada Allah walatushrikubihi syai'a jangan ada syirikbihi kepada Allah syai'an walaupun sebesar debu walaupun sebesar atom di dalam ayat yang lain sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang di dalam hatinya ada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun syirik itu sebesar debu jadi di dalam hati itu tidak boleh ada yang lain hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala saja sendiri tidak boleh ada syirik tidak boleh ada cinta tidak boleh ada keyakinan kepada makhluk walaupun hanya sebesar biji jarroh walaupun hanya sebesar melekul walaupun hanya sebesar atom bersih hati ini hanya diisi dengan kebesaran keagungan dan kemuyaan Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kudusi idha wajad tani wajad takul isyek wa idha fakod tani fakod takul isyek apabila engkau mendapatkan aku artinya di dalam hati kita tidak ada yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Allah 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 wajad takul isyek engkau akan mendapatkan segalanya jangankan dunia surga saja diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi wa idha fakod tani fakod takul isyek apabila engkau tidak mendapatkan aku dalam hatimu tidak ada aku engkau tidak akan mendapatkan apa-apa jangankan engkau mendapatkan surga dunia pun tidak dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita ingin mendapatkan segalanya dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berikan segalanya kepada kita makanya Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran sesungguhnya bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala diwariskan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala soli khun yang soleh bapak ibu sekalian tahu persaratan soli khun itu persaratan orang yang soleh itu itu ada tiga yang pertama yang disebut dengan soleh itu bahasa Arab bahasa Indonesia beres yang pertama beres keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya soleh yang pertama yang kedua beres toatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga beres kepada sesama manusia atau sesama makhluk kalau ketiga-tiga ini beres baru menjadi orang yang soleh baru menjadi ibadia solihun keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'alanya beres ketuaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala beres hubungan dengan sesama makhluknya beres baru ini dikatakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang yang soleh ketika kesolehan ada dalam diri kita maka kata Allah subhanahu wa ta'ala bumi aku hamparkan untuk orang soleh segala rumput popohonan yang aku tumbuhkan untuk orang soleh kemudian laut berdebur ondak ombaknya dan di dalamnya berbagai macam kekayaan untuk orang soleh langit aku tinggikan yang jumlahnya 7 lapis untuk orang soleh matahari bintang bulan bergantung tanpa benang untuk orang soleh bukan berdasarkan bukan berdasarkan gravitasi gravitasi itu tidak ada dalam Al-Quran gravitasi itu tidak ada dalam hadis jadi kalau kita dulu belajar di SD di SMP di SMA tentang gravitasi bohong jadi kalau jadi kalau ada gravitasi besok apabila kiamat gravitasi di mana kemarin kalau ada gravitasi lombok itu gravitasi di mana sama sekali bencana alam yang namanya tsunami yang namanya gempa dan lain-lain sebagainya sama sekali tidak ada hubungan dengan alam tidak ada hubungan dengan gravitasi akan tetapi hubungannya dengan kesolehan hubungannya dengan kesolehan 14 abad yang silam Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tidaklah yang datang kebaikan itu semua dari Allah dan tidaklah yang datang keburukan itu dari dinimu jadi kalau keimanan kita sudah mulai terkikis kotoatan kita sudah mulai terkikis hubungan kita dengan sesama manusia sudah mulai rusak Allah rusak alam Allah datangkan gempa Allah datangkan tsunami dan besok kalau di alam dunia sudah tidak ada yang soleh lagi yang beriman sudah tidak ada yang toat sudah tidak ada hubungan antara manusia sudah rusak hablu minanas sudah tidak ada lagi maka Allah hancurkan alam dunia ini karena pewarisnya sudah tidak ada di alam dunia ini dimana gravitasi tidak ada gravitasi jadi alam ini rusak sangat bergantung kepada kebaikan dan kerusakan umat manusia di dalam iman ketuatan ketakwaan dan hubungannya dengan sesama umat manusia makanya ketika Abah datang kemarin ke Lombok merupakan delegasi daripada Azikro ke sana Abah berceramah di depan kurang lebih 3 ribu orang Abah nangis ini bukan kesalahan orang-orang Lombok tapi kesalahan saya yang saya enggak datang kepada mereka memberikan peringatan kepada mereka tentang pentingnya iman dan amal soleh sehingga 3 ribu semuanya berdiri untuk berdakwah karena sesungguhnya sekarang beras Indomie itu melimpah datang dari dalam dan dari luar negeri yang tidak melimpah itu adalah yang mengajarkan tentang pentingnya iman yang mengajarkan tentang pentingnya amal amal soleh yang membuat dimana alam ini berhenti daripada gempa yang membuat dimana alam ini berhenti daripada tsunami dan berhenti daripada kesusahan kesusahan Allah subhanahu berfirman dalam Al-Quran walau manakala penduduk sebuah desa sebuah kampung sebuah kecamatan sebuah kabupaten kota provinsi dan negara amanu mereka beriman kepada Allah Mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala la fatahna alaihim barokati minas sama wal ar pasti Allah subhanahu wa ta'ala bukakan keberkahan yang datang dari langit dan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan keberkahan yang datang dari bumi keberkahan itu maknanya sangat sangat luas berupa berbagai macam kebaikan kebahagiaan keberuntungan itu namanya berkah sangat luas artinya semuanya digantungkan kepada sejauh mana keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya mengirim beras mengirim sembahko itu bagus tapi ada yang lebih bagus lagi kita berdakwah kepada mereka bagaimana mereka menjadi beriman kepada Allah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa datang ditanda mereka mereka tidak berkerudu mereka artinya maaf begitu tidak ada yang membimbing agama kepada mereka inilah yang harus kita berikan kepada mereka kepada kita dan kepada siapa saja bahwa konsumsi dalam bentuk ruhani jauh lebih penting daripada konsumsi dalam bentuk jasman nah mudah-mudahan kita datang ke sana karena apa namanya sembahko sudah cukup buat rombongan dakwah ke sana abah sengaja datang ke sana membuat sengaja tenda panjang sejauh mata memandang diajak mereka untuk sholat jumat karena abah datang ke sana pada hari jumat diberikan kepada mereka tausia-tausia agama penting-pentingnya agama bahwa alam ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala digoncang bukan karena alam akan tetapi justru karena kita sudah jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan besok bukan di lombok termasuk disentul ini ketika iman kita sudah mulai terkikis ketakwaan kesolehan kita sudah mulai terkikis ini sebentar gondang disentul juga mungkin alhamdulillah melihat tingkah kita nah karena alhamdulillah disentul ini ada azikro disentul ini ada almunawaro ada andalusia ada jabal nur yang terus menerus mengajak setiap umat manusia untuk beriman untuk to'at untuk beribadah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga alhamdulillah robbal alamin maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan keamanan 14 abad yang silam Allah berfirman dalam salah satu hadis kudusi ini inilah ahamu biadab ibad sesungguhnya Allah berfirman aku ingin segera mengazab hambaku hambaku yang bagaimana yang sudah tua rentah usia sudah tua tapi masih nongkrong di kp-kp suara azan tidak lagi menjadi sebuah perhatian enggak jadi itu artinya anjing menggonggong kapilah berlalu saja tidak ada yang akan menghentikan suara azan tidak akan ada bahkan ketika dilarang suara azan akan semakin keras jadi enggak usah dipersoalkan lah itu insyaallah itu itu hanya dian saja kepada kita begitu untuk agar setiap orang yang hari ini tidak mau mendengar suara azan sehingga tergugah untuk mendengar suara azan kalau menurut apa itu bagus begitu jadi kan kemarin-kemarin ada orang yang tidak pernah tidak ada yang mempersoalkan suara azan gara-gara hari ini dipersoalkan jadi orang-orang yang tidak pernah peduli dengan suara azan gara-gara dilarang untuk dikeraskan nanti ada orang-orang yang kemarin tidak kurang peduli dengan suara azan akan peduli ini bagian tarbiah saja kalau menurut abah begitu jadi kan kalau agama sudah mulai terusik jangankan orang pintar orang bodoh saja dengan agama dia akan bangkit begitu nah sekarang orang-orang yang kemarin tidak peduli dengan suara azan gara-gara suara azan suruh dikecilkan mereka berbondong-bondong untuk mendengar suara azan insyaallah ini akan menjadi berakibat baik kalau menurut abah biarin ajalah anjing menggonggong kapilah berlalu begitu kita teruskan jadi Pak Ridwan jadi Allah pernah berfirman di dalam hadis kudsi aku sesungguhnya ingin segera mengadab hambaku hambaku yang sudah tua rentah tapi masih belum ingat kepada kematian masih melakukan maksiat masih nongkrong sana-sini gunung itu ingin aku lempar kepada kemudian kampungnya ingin aku segera balikan sehingga mereka mati tapi ke firman Allah subhanahu wa ta'ala fa'anduru ila umaril masajid wawildanil muslim ini hadis kudsi ketika aku melihat masih ada orang yang memakmurkan masjid nah kita-kita ini sekarang tiap subuh Johor Asar Maghrib Isah dan ada lagi orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid sehingga ia datang binal masjid dengan membawa kompor membawa biaya sendiri membawa beding dan lain-lain sebagainya seperti ada jamaah kuruj Allah berfirman payas kuno godogi maka redaklah marah jadi duduk kita seperti ini datang kita setiap waktu sholat ke masjid dan anak-anak yang belajar Al-Quran ini di Azikro ini yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala redak marahnya sehingga Allah mengurungkan untuk tidak melakukan siksaan kepada masyarakat yang ada di sekitar Azikro di sekitar Sentul Siti bukan tidak ada yang masyid ada akan tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala masih melihat ada sekelompok yang sungguh-sungguh memakmurkan masjid itu yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala mengurungkan marahnya mengurungkan mendatangkan siksanya mengurungkan untuk membuat Sentul ini menjadi tsunami atau gempa dan lain-lain sebagai oleh karenanya kegiatan yang macam ini merupakan kegiatan yang sangat penting bahkan kalau perlu Abah ingin membawa jamaah dari Azikro dari Al-Munawaroh dari Jabarnur untuk membuat rombongan satu lagi kali ke sana bukan hanya membawa sembako tapi membawa pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita teruskan ini pelajaran merupakan pelajaran keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana yang paling pertama diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia adalah pelajaran tauhid pelajaran ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana pelajaran ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yaitu baru kita akan sampai kepada ma'rifat apabila ada tiga perkara yang kita pelajari dan kita yakin yang pertama belajar tentang al-ilmu bizatillah yang kedua belajar al-ilmu bisifatillah dan yang ketiga belajar al-ilmu bi-af'alillah maka apabila kita sudah dapat mempelajari al-ilmu bizatillah al-ilmu bisifatillah al-ilmu bi-af'alillah baru akan sampai kepada kita ma'rifatullah bil istiqani ma'rifat kepada Allah dengan sungguh-sungguh ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apa batasannya dari al-ilmu bizatillahi al-ilmu bisifatillahi al-ilmu bi-af'alillah yaitu dengan mempelajari 20 sifat yang sudah dirumuskan oleh para ulama tauhid dimana sesungguhnya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terhingga akan tetapi apabila kita sudah minimalnya meyakini dengan sifat 20 dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tertingga yang tidak terhingga kita sudah sampai kepada mak ripatullah dan sesungguhnya bukan 20 akan tetapi adalah 41 berapa 41 karena yang wajib 20 yang mustahil 20 karena seseorang tidak akan diterima iman yakinnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau hanya menerima sifat yang wajib akan tetapi dia harus menerima juga sifat yang mustahil yaitu kebalikan daripada yang yang wajib ditambah yang satu jahid jadi 20 yang wajib 20 yang mustahil satu yang jahid jumlahnya 41 begitu nah kemudian tidak cukup bahwa kita berkeyakinan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tauhid itu dibagi kepada dua bagian ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah atau ilahiyah ada yang kedua yang disebut dengan tauhid nabawiyah begitu seseorang baru akan sempurna imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila dua tauhid telah ada dalam dirinya yang pertama tauhid uluhiyah yang kedua tauhid nabawiyah tauhid uluhiyah itu jumlahnya ada 41 sedangkan tauhid nabawiyah jumlahnya ada 9 yang 4 yang wajib pada rasul 4 mustahil pada rasul yang satu jahid pada rasul 4 yang wajib tambah 4 yang mustahil 8 tambah satu yang jahid 9 41 tambah 9 jadi berapa jadi 50 ini yang disebut dengan aku idul khomsin nah apabila kita sudah mempelajari aku idul khomsin dan telah menjadi sebuah keyakinan aku idul khomsin ini kepada kita baru kita dikatakan makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pelajaran yang insyaallah akan terus menerus kita pelajari untuk itu mudah-mudahan kepada yang hadir pada saat ini untuk istiqomah belajar begitu insyaallah kita sudah sampai kepada sifat maknawiyah jadi kita insyaallah pada jumat yang akan datang masuk kepada sifat maknawiyah karena dari 20 sifat itu dibagi menjadi 4 bagian ada sifat napsiyah jumlahnya 1 ada sifat salbiah jumlahnya 5 ada sifat makni jumlahnya 7 dan sifat maknawiyah jumlahnya 7 jadi sehingga jumannya berjumlah 20 insyaallah kita masuk nanti jumat yang akan datang kepada sifat maknawiyah karena sifat napsiyah sifat salbiah dan sifat ma'ani kita sudah selesai masuk kepada sifat maknawiyah yang jumlahnya 7 mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga sampai kepada hari jumat yang akan datang kita akan membahas tentang sifat maknawiyah Allah subhanahu wa ta'ala hadanallahu ayyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muahidin fi jannatin na'im akulu kalihada pastagfiru innahu al-gopur rahim subhanallah wabihamdihi subhanakallah huma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfiru kawa atubu ilai subhanah rabbika rabbil izzati amai yasipun wasalamun alam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bilai topik walidai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh